Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menonton Dipa Nusantara Aidit Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia Telah ditembak mati puluhan tahun lalu Tapi yang jelas adalah Dimana dia dikuburkan Masih menjadi misteri Tidak ada yang benar-benar tahu Kecuali tentara yang mengeksekusinya Tapi ada hal-hal menarik yang dapat kita ulas Mengenai toko nomor 1 PKI ini Hanya dua hari menjelang kudeta 30 September 1965 Aidit berpidato pada rapat umum CGMI Yaitu konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia Organisasi mahasiswa Anderboh PKI Di Istora Senayan, Jakarta Di depan Bung Karno dalam acara yang disiarkan langsung oleh TVRI itu Aidit dengan lantang berkata Kalau CGMI tidak bisa membubarkan HMI Lebih baik pakai sarung saja Waktu itu HMI Yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Merupakan organisasi mahasiswa Islam militan Dan lawan politik utama PKI Dengan dasar ideologi yang berbeda Maka HMI dianggap menghambat laju komunisme di Indonesia HMI dan kelompok Islam yang tidak disukainya Diberikan stempel maut oleh PKI Yaitu Antek DITII Setelah Mas Yumi Partai Sosialis Indonesia atau PSI Dan Partai Murbah dibubarkan PKI makin giat menuntut HMI dibubarkan Karena dianggap menghambat gagasan-gagasan revolusioner Yang digaungkan oleh PKI Setelah gagalnya gerakan 30 September Untuk menguasai negara DN Aidit kemudian jadi pelarian yang dikejar-kejar oleh ABRI Tidak terlalu lama Akhirnya DN Aidit tertangkap Saat bersembunyi di sebuah kampung di Solo Oleh pasukan infantri Pimpinan Kolonel Yasir Hadi Broto Kebetulan saat itu ada wartawan Alwi Sahab Dan empat wartawan ibu kota yang sedang berada di Solo Mengikuti Menteri Pembangunan Masyarakat Desa atau PMD Yaitu IP Gandamana Ke daerah-daerah yang menjadi operasi ABRI di Jawa Tengah Mengetahui ada wartawan yang mendengar penangkapan ini Menurut pengakuan Alwi Sahab dalam artikelnya Ia diingatkan untuk tidak membocorkan informasi tersebut Alwi Sahab adalah wartawan senior yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1936 Ia telah menjalani profesi menjadi jurnalis selama kurang lebih 40 tahun Karirnya dimulai pada tahun 1960 sebagai wartawan kantor berita Arabian Press Board di Jakarta Sejak Agustus tahun 1963 Ia bekerja di kantor berita Antara Selama tahun 1969 sampai tahun 1978 Ia menjadi wartawan istana Sepanjang bertugas sebagai wartawan Alwi Sahab kerap melakukan libutan di luar negeri Di antaranya pada tahun 1983 Ia mengunjungi perbatasan Malaysia-Thailand Untuk melibut operasi penumpasan gerakan komunis oleh tentara Malaysia Kita kembali dulu ke masa-masa sebelum meletusnya gerakan 30 September Untuk mengetahui catatan sejarah yang telah terjadi Agar bisa menarik benang merah di akhir pembahasan Setelah PKI dihancurkan akibat pemberontakan Madiun pada tahun 1948 Yang dipimpin oleh musuh Alimin pada tanggal 4 Februari tahun 1950 Menghidupkan kembali PKI DN Aidit yang kala itu berusia 26 tahun Dan baru kembali ke tanah air bersama M.H. Lukman Pada tahun 1951 Mengambil ahli kepemimpinan PKI Dari golongan tua Yaitu Alimin dan kawan-kawan Bersama Aidit Golongan muda lainnya adalah M.H. Lukman Yang saat itu berumur 30 tahun Sudisman berumur 30 tahun Dan Nyoto berumur 25 tahun Di bawah pimpinan Aidit ternyata PKI berkembang dengan sangat pesat Padahal ketika ia mengambil alih partai PKI baru saja mengalami kehancuran akibat pemberontakan Madiun Sekonyong-konyong pada pemilu tahun 1955 PKI meraih 32 kursi parlemen Menjadikan PKI sebagai kekuatan besar keempat setelah PNI Masyumi dan NU Bahkan di awal 1960-an PKI menantang agar diadakan pemilu kedua Aidit dengan sangat yakin partainya akan mampu menjadi pemenang pemilu Jika diadakan pada tahun itu PKI ketika itu merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia Di luar China dan Uni Soviet Pada saat yang bersamaan ketika komunis internasional terpecah menjadi dua kekuatan Antara kelompok Moskow Uni Soviet dan kelompok Beijing Republik Rakyat China PKI ternyata lebih condong mengikuti garis RRC Bahkan Aidit dan kawan-kawannya ikut-ikutan mengecam politik revisionis Moskow Dalam masa-masa inilah PKI mendapat kepercayaan dari Bung Karno untuk ikut dalam pemerintahan DN Aidit sendiri menjabat sebagai Menko atau Wakil Ketua MPRS Sebuah jabatan yang lumayan sangat strategis Dalam masa-masa itu pula PKI meningkatkan aksi-aksi revolusionernya Menantang lawan-lawan politiknya Dan jelas PKI mendapatkan kesempatan untuk mempengaruhi Bung Karno Dalam menelurkan kebijakan Berturut-turut Bung Karno membubarkan Masyumi, PSI, dan Partai Murba Melalui sekjen PNI Surahman Yang konon katanya adalah orang PKI yang diseludupkan ke PNI Mereka berhasil menggusur tokoh-tokoh PNI anti-komunis Seperti R.H. Kusnan, Hardy Esa, dan Muhammad Isnaini Ingat, memang boleh kita akui PKI mempunyai metode kerja yang lebih maju dan canggih Yaitu PKI mempunyai proyek KKM Yang dikenal dengan kerja di kalangan musuh Dengan cara menyusupkan ejen-ejennya di semua institusi Organisasi atau partai lain yang dianggap musuh Dan dapat menjegal PKI di kemudian hari Orang-orang PNI yang anti-komunis tadi Dituduh sebagai Markainis Gadungan Sekaligus PKI berhasil meluruskan Markainisme ajaran Bung Karno Menjadi Marsisme yang diterapkan di Indonesia Saat-saat menjelang gerakan 30 September Aidit banyak membuat pernyataan yang memanaskan situasi Gagasannya tentang Angkatan Kelima Yaitu mempersenjatai Buru dan Tani Yang merupakan gagasan pemimpin RRC Yaitu Chow En Lai Ditentang keras oleh Minko Hankam Kas Abe Atau Kepala Staff Angkatan Bersenjata Yaitu Jenderal Nasution Dan Menteri Pangat Atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani Hanya Menteri Pangau Atau Panglima Angkatan Udara Yaitu Laksamana Umar Dhani yang mendukungnya Pihak militer juga menolak keras Gagasan PKI tentang nasokomisasi dalam tubuh ABRI Yang benar-benar akan menjadikan ABRI sebagai kekuatan politik Karena tiap pimpinannya terdiri dari wakil-wakil nasionalis Agama dan komunis Bersama dengan Syam Kamaruzaman Yaitu Ketua Biru Khusus PKI Aidit kemudian aktif mempersiapkan perbutan kekuasaan Dialah yang menentukan hari H pada tanggal 30 September tahun 1965 Sebagai hari pemberontakan Setelah gerakan 30 September gagal Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah Karena kegiatannya selama persembunyian Ia menjadi target utama penangkapan oleh ABRI Setelah satu setengah bulan bersembunyi di sebuah tempat Aidit akhirnya tertangkap pada tanggal 22 November tahun 1965 Pukul 9 malam Di desa Sambeng Sebelah barat kota Solo Saat penggerbekan Aidit bersembunyi dalam sebuah lemari Namun karena lupa atau buru-buru karena ketakutan Ia malah meninggalkan sandalnya di depan pintu lemari Ketika tuan rumah tempat Aidit bersembunyi Yang merupakan seorang pensiunan pegawai kereta api Ditanya tentang siapa pemilik sandal itu Ia pun mengaku sandal itu kepunyaannya Tapi ketika disuruh mencobanya Ternyata sandal itu kebesaran Dan ketika lemari itu dibuka Aidit berada di dalamnya Aidit kemudian berteriak Jangan tembak saya Saya Menko dan Wakil Ketua MPRS Aidit sendiri kemudian dieksuksimati Dengan cara ditembak di suatu tempat di Jawa Tengah Sebelum dieksekusi Ia sempat membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman Pengakuan ini entah bagaimana ceritanya Telah dimuat dalam harian berbahasa Inggris di Tokyo Yaitu Asahi Evening News Berdasarkan berita yang dikirimkan korespondenya di Jakarta Yaitu Rizuke Hayashi Di antara pengakuannya Aidit mengatakan memilih tanggal 30 September sebagai tanggal kudeta Ada usul supaya gerakan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober Pada saat hari ulang tahun ABRI Tetapi dipercepat Karena detail-detail rencana kudeta mulai bocor keluar Setelah ditangkap Aidit dibawa ke markas Brigif 4 Logikandrung Solo Untuk diinterogasi Dalam pemeriksaan itu Aidit mengaku bertanggung jawab atas gerakan 30 September Dan meminta untuk bertemu dengan Soekarno Permintanya ditolak oleh Yasir Yang khawatir bahwa Soekarno akan memutar balikan fakta Pada awalnya Aidit akan dibawa ke Semarang Untuk diadili di markas Kodam di Ponegoro Namun hal itu tidak pernah terjadi Dalam perjalanannya ke Semarang Yasir membawa Aidit ke markas Batalion 444 di Boyorali Tanpa sepengetahuan pengawal lainnya Di sana Yasir menunjukkan sebuah sumur tua Di belakang rumah Mayor Trisno Komandan Batalion tersebut Di tepi sumur tua itu Yasir mempersilahkan Aidit untuk mengucapkan kata terakhir Aidit pun berpidato dengan berapi-api Dan mengkritik Soeharto serta Nasution Sebagai pengkhianat revolusi Di akhir pidatonya Ia berteriak Hidup PKI Seruan itu menjadi seruan terakhirnya Karena segera setelah itu Ia ditembak mati oleh Yasir Dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur tersebut Sekian dan terima kasih Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton